Sebuah kisah yang dimulai dengan menampilkan masa pada tahun 1983 di sebuah kota kecil di US Seorang ayah bernama David sedang membangunkan putra satu-satunya, Eric, yang berusia 8 tahun agar segera mempersiapkan diri berangkat ke sekolah Entah kenapa Eric tidak menjawab sampai-sampai David merasa khawatir Alangkah terkejutnya David ketika melihat mulut putranya penuh busa dengan mata yang terbelalak Tak sampai di situ, David kembali dikejutkan ketika tiba di rumah sakit mengetahui bahwa Eric bukanlah satu-satunya anak yang mengalami kejang Siaran berita di televisi juga mengabarkan hal yang serupa terjadi di seluruh dunia Bahwa anak-anak menderita penyakit aneh yang mana sampai saat ini Baik dokter dan para ilmuwan tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Tegu Gusto yang selalu di hati Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada Tetap berdoa, tetap berusaha agar teman-teman sekeluarga tetap baik-baik saja Seperti biasa, tentunya saya bukan mau menagih hutang Tapi bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul The Plague Sebuah film yang rilis pada tahun 2006 disutradarai oleh Hal Messenberg Serta dibintangi oleh salah satu aktor yang saya yakin cukup terkenal di tahun 90-an yaitu James Van Der Beek Baik, tidak usah berlama-lama lagi, segera siapkan diri Siapkan kopi dan selamat menyaksikan alur cerita yang seru ini Waktu pun berlalu, tapi para anak-anak tetap seperti itu Mereka tidak mati, tapi tidak pula seperti orang hidup Hanya diam, tak bergerak layaknya orang sedang melamun Setiap anak yang lahir setelah tahun 1983 Mengalami kondisi yang sama Sehingga membuat para ilmuwan memperkirakan bahwa Kepunahan manusia sudah di depan mata Beberapa undang-undang dibentuk untuk melindungi hak-hak anak yang sakit Serta menghentikan para orang tua untuk memiliki anak Hal ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial di seluruh dunia Bahkan menimbulkan kekacauan di mana-mana Satu-satunya gerakan yang dilakukan anak-anak adalah Ketika mereka mengalami kejang hebat Dua kali setiap hari pada waktu-waktu tertentu Sampai saat ini, belum ada ilmu pengetahuan Yang menjelaskan tentang apa yang menyebabkan kejang Dan sama sekali belum ada solusi untuk mengatasi masalah ini Sepuluh tahun kemudian, Eric telah tumbuh menjadi remaja Tanpa merasakan kehidupan yang sebenarnya Pemuda itu diberi makan dan dijaga sebaik mungkin oleh sang ayah Dikala para orang tua lain telah menyerah Dan meninggalkan anak-anak mereka di rumah sakit Di kota, sekolah-sekolah ditutup Setelah upacara wisuda terakhir Ruang aula kini menjadi tempat penampungan anak-anak yang sakit Dengan salah satu dokter bernama Jean yang bertugas untuk mengawasi Adegan kemudian berpindah menampilkan seorang pria bernama Tom Yang merupakan suami atau sudah dianggap sebagai mantan oleh Jean Dia baru saja keluar dari penjara setelah dihukum selama beberapa tahun Karena melakukan pembunuhan dalam suatu perkelahian tibar Insiden tersebut mengubah hidupnya Tak hanya menghancurkan karir, tapi juga keluarga Kini status Tom adalah bebas bersyarat Karena tidak memiliki tempat tinggal Tom mendatangi rumah David Berharap diizinkan menetap di sana sementara waktu Tom juga melihat kondisi Eric Dengan peralatan medis yang cukup lengkap Dan tentunya tidak murah David menjelaskan bahwa semua itu tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan kesembuhan putranya Hal ini menyeratkan bahwa David percaya Meskipun Eric hanya diam, tapi masih bisa merasakan apa yang terjadi di sekitar Termasuk mengetahui apa yang David lakukan Malam harinya, Tom bertemu dengan Jean yang terlihat tidak begitu senang Saat perdebatan terjadi, Tom mencoba menjelaskan apa yang ia alami selama ini Namun Jean hanya berlalu begitu saja Tanpa kata, tanpa bicara Kesokan harinya, Tom mengunjungi kantor polisi untuk melapor Di sana dia bertemu dengan mentor lamanya Yang kini menjabat sebagai sheriff bernama Cole Selain itu juga ada dua muda-mudi di sana Yang tertangkap ketika menyusup ke ruangan pasien Diketahui bahwa dua muda-mudi, Kip dan Claire itu merupakan generasi muda terakhir Karena mereka termasuk beberapa dari sedikit remaja yang selamat dari wabah Sementara remaja lain yang selamat hidup di kota-kota besar Dan menghasilkan banyak uang Dengan mengandalkan status sebagai generasi terakhir Kip dan Claire memutuskan untuk tetap berada di kampung halaman Dan secara rutin mengunjungi penampungan anak-anak yang sakit Demi menyemangati teman-teman mereka Adegan kemudian berpindah dengan menampilkan aula Dimana sedang dilakukan pemeriksaan rutin Seorang petugas dibuat kaget bukan kepalang Saat melihat para anak-anak atau remaja Bangkit berdiri meninggalkan tempat tidurnya Si petugas yang masih tidak percaya Mencoba memastikan sampai akhirnya Di waktu yang bersamaan Tom terbangun karena mendengar suara yang sangat mengganggu Dari siaran darurat di televisi Selanjutnya ia bergegas menuju ke ruangan Eric Untuk memeriksa Dan karena pemuda itu tidak ditemukan di sana Tom segera mencoba melaporkan hal ini kepada David Namun Tom bisa saja terbunuh jika saudara laki-laki Jean Sam tidak datang membantu Lebih lanjut Sam mengungkapkan bahwa dirinya kebetulan lewat Dan selain itu Sam mengabarkan tentang seluruh kota Diserang oleh para anak-anak yang telah bangkit Kini mereka semua bergerak melakukan hal yang sama Seolah-olah tujuannya adalah membunuh para orang tua Tiba-tiba saja Keduanya mengingat bahwa Jean sedang mendapat giliran shift malam Yang berarti wanita itu kemungkinan diserbu oleh anak-anak yang bangkit Tom dan Sam pun segera menuju ke posko penampungan Yang berada di salah satu sekolah Mayat pertama yang mereka temukan adalah seorang perawat Dengan wajah yang rusak akibat hantaman benda tumpul Saat mencoba menaiki tangga Mereka diserang oleh para anak-anak Dan mencoba menangkap Tapi untungnya Dua laki-laki itu diselamatkan oleh Kip dan Claire Setelah saling menjelaskan tentang apa yang terjadi Tiba-tiba serangan kembali datang Dan sangat mengejutkan Kip dan Claire dikira adalah bagian dari mereka Sehingga itu membuat keduanya aman berada di sekolah Tom meminta muda-mudi itu keluar dari kota Sementara dirinya dan Sam akan melanjutkan pencarian untuk menemukan Jean Ketika melewati lorong Hampir saja mereka terlihat oleh kelompok anak-anak Keduanya pun bergegas masuk ke dalam sebuah ruangan Dan mengunci pintu Di sana mereka bertemu dengan para petugas medis Mereka berpikir polisi akan segera datang untuk menyelamatkan Tanpa menyadari bahwa semua penduduk kini dalam bahaya Termasuk petugas kepolisian Pada momen ini Tom mendapatkan informasi tentang Jean Yang sedang pergi mengambil obat-obatan Untuk merawat orang-orang yang terluka Pria itu pun segera menyusul Melalui ventilasi udara Dan meminta Sam untuk menjaga yang lainnya Beberapa menit kemudian Sam mendengar ada yang mencoba mendobrak pintu Merasa panik Pria itu pun meminta semuanya untuk turun Melalui pipa pembuangan Dengan kain-kain yang disambung Sehingga bisa digunakan Untuk menggantikan tali Setelah semua petugas medis Kini adalah giliran Sam yang turun Namun Sangat mengejutkan Sementara itu Ditampilkan Tom Yang merangkak Melalui saluran udara Juga bertemu dengan Anak-anak lain Saat hampir diserang Pertolongan pun datang Yang ternyata dari Jean Dengan menggunakan Suntikan obat penenang Tanpa banyak bicara Keduanya pun sepakat Untuk segera kembali bergabung Dengan yang lainnya Tanpa menyadari bahwa Semua petugas medis Telah tewas Ya Tak lama kemudian Setibanya di ruangan Mereka hanya menemukan Sam Yang berlumuran darah Namun berhasil selamat Tentu saja Kematian rekan-rekan Membuat Jean sangat terpukul Melihat hal ini Tom segera menenangkan Serta memperingatkan Bahwa mereka Harus segera pergi Dari tempat itu Saat berada di koridor Mereka bertemu Dengan Keep Dan Claire Serta kemudian Sheriff Yang selamat Juga ikut bergabung Tiba-tiba saja Seorang security Menangkap Dan mengancam Akan menghabisi Claire Karena Mengira gadis itu Salah satu Dari anak-anak Yang bangkit Entah beruntung Atau sial Tapi yang pasti Kelompok anak-anak Datang Dan segera Menangkap Si security Sehingga Claire pun Selamat Dari maut Tak lama kemudian Di luar Istri sheriff Bernama Nora Dan deputi Nathan Telah menunggu Mereka terkejut Melihat kelompok Tom Dikejar oleh Anak-anak Sehingga Nathan pun Memutuskan Untuk membantu Namun Tiba-tiba saja Sangat disayangkan Saat terjadi Kekacauan Claire terperangkap Di tengah kerumunan Sehingga Tertinggal Tentu saja Hal ini Membuat Keep merasa Khawatir Namun Tetap Berharap Gadis itu Baik-baik saja Karena selama ini Mereka Sama sekali Tidak disentuh Oleh kelompok Anak-anak ganas Beberapa waktu Kemudian Tom dan yang lainnya Berlindung di gereja Dimana Jean Merawat kaki Sam yang terluka Pria itu Sempat berteriak Kesakitan Selama beberapa saat Sampai akhirnya Jean Menyuntikan Obat penenang Sementara Semua orang Berlindung Di dalam ruangan Tom mencoba Mengelilingi Sembari Memeriksa Sekitar gereja Mendadak Pria itu Diserang oleh Seorang gadis Mendengar kegaduhan tersebut Membuat Cole datang Dan benar-benar terkejut Ketika melihat Gadis yang menyerang Tom Ternyata adalah putrinya Nora yang juga Mengetahui hal ini Benar-benar Merasa terguncang Alih-alih Menghabisi gadis itu Mereka memutuskan Untuk Mengamankannya Sementara itu Di tempat lain Kip menemukan Jurnal Yang merupakan Milik seorang pendeta Dimana tertulis Hal-hal menarik Tentang mimpi-mimpi Yang dialami Si pendeta Tersebut Tak lama kemudian Nathan melaporkan Bahwa telah mendengar Keributan Di luar sana Sehingga Meminta semuanya Bersiaga Sangat mengejutkan Ternyata Kelompok anak-anak Telah berhasil Menangkap Seseorang Yang tidak lain Dan tidak bukan adalah Seorang pendeta Bernama Jim Sebelum dieksekusi Pendeta itu Mengatakan Bahwa dirinya Belum siap Entah apa maksudnya Tapi kemungkinan besar Pria itu Mengetahui Sesuatu Yang tidak diketahui Orang lain Kip kemudian Menunjukkan Jurnal Yang ia temukan Kepada Tom Memintanya Untuk membaca Halaman terakhir Tertulis bahwa Jim telah Meramalkan Kematiannya Mengatakan Jiwanya Diambil oleh Anak-anak Melalui wajah Lebih lanjut Jim juga Menulis sebuah kalimat Anak-anak Memberikan apa Yang mereka terima Tak satu pun Dari mereka Mengerti Akan maknanya Tapi Tom Memilih untuk Menyimpan Halaman itu Berpikir Mungkin saja Mereka Akan Membutuhkannya Sementara itu Nora Menemui putrinya Sembari menangis Setelah cukup lama Menatap Entah apa yang Merasuki wanita itu Sehingga menjadi yakin Bahwa Putrinya Kembali normal Dan melepaskan Ikatannya Lalu Setelah malam yang Mencekam berlalu Pagi harinya Ditampilkan Claire Yang ternyata Masih hidup Gadis itu pulang Ke rumahnya Dimana dia Menemukan mayat Sang ibu Yang berlumuran Darah Di dalam batap Sementara itu Kelompok Tom Yang mengetahui Tentang pangkalan militer Berinisiatif Menuju ke sana Untuk berlindung Mereka pun Mempersiapkan Semua yang dibutuhkan Termasuk senjata Namun sangat disayangkan Semua mobil Yang mereka temukan Mesinnya Mengalami rusak parah Sehingga Sama sekali Tidak bisa Digunakan Mereka menduga Bahwa anak-anak Semakin cerdas Seiring berjalannya Waktu Dan kini Mereka telah belajar Cara merusak Mesin mobil Tidak hanya Di sekitar Gereja Tapi sepertinya Hampir semua Mobil Di sepanjang Jalan Di kota itu Telah dirusak Tom menjelaskan Satu-satunya harapan Adalah Truk milik David Yang kemungkinan Masih berfungsi Dan saat ini Masih berada Di garasi Karena Sam Sulit berjalan Maka Nathan Diminta Untuk menemani Di gereja Sementara Tom Jean Dan Kip Akan pergi Mengambil Truk David Beberapa waktu Kemudian Saat tiba Di rumah David Kelompok Tom Bertemu dengan Seorang gadis Di halaman Gadis itu Membawa senjata Dan bahkan Siap untuk Melepaskan Tembakan Beruntung Claire Tiba-tiba muncul Dan segera Menghabisi Gadis itu Claire Claire kemudian Mengungkapkan Bahwa Kelompok anak-anak Mulai belajar Melakukan Hal-hal Baru Dan kini Hampir semuanya Dari mereka Memiliki Senjata Kembali ke gereja Sam dan Nathan Berbincang-bincang Untuk mencairkan Suasana Mereka menduga-duga Tentang apa Yang terjadi Kepada anak-anak Apakah karena Kerasukan iblis Penyakit Atau alien Tak lama kemudian Kelompok anak-anak Yang sedang dibicarakan Pun menerobos Masuk ke gereja Dan Beberapa waktu kemudian Kelompok Tom Tiba Dan mengetahui Bahwa Sam dan Nathan Telah tewas Lagi-lagi Jean harus menderita Akibat kehilangan Namun wanita itu Segera bangkit Dan bertekad Akan menghabisi Semua anak-anak Dalam perjalanan Mereka keperbatasan Untuk keluar dari kota Semuanya merasa waspada Terhadap perilaku Jean yang kasar Tiba-tiba saja Serangan datang Yang tentunya Dari kelompok anak-anak Mereka menembaki ban Yang mana memaksa Tom Untuk menghentikan mobil Pria itu meminta Semuanya tetap berlindung Namun Jean Tidak mau mendengarkan Wanita itu malah keluar Dan mulai melepaskan Tembakan Jean benar-benar Menggila Sampai-sampai Tidak menyadari Bahwa Peluru yang mereka Miliki Sangat terbatas Wanita itu Kini berencana Untuk menuju Ke kantor polisi Demi mendapatkan Senjata Tom larangnya Karena terlalu Berbahaya Dan rencana itu Hanya akan membuat Mereka semakin jauh Dari pangkalan militer Namun Jean Hanya mengabaikan Dan melangkah pergi Diikuti oleh Kip dan juga Claire Sedangkan Tom Hanya diam Dan mencoba Membuka kembali Lembaran dari Jurnal Pendeta Jim Pada momen ini Dia mendapat sedikit Pencerahan Bahwa anak-anak Menghisap jiwa Orang dewasa Tetapi sama sekali Tidak ada petunjuk Untuk Menghentikannya Di kantor polisi Kelompok Jean Menemukan Dua anak Yang sedang Mengumpulkan senjata Karena tidak dicurigai Claire pun memutuskan Untuk membaur Demi dapat Mencuri beberapa Pistol Sementara itu Jean dan Kip Menunggu di ruangan lain Tiba-tiba saja Mereka mendengar Tembakan Yang mana Membuat Kip Segera berlari Mendatangi Sumber suara itu Dan Sangat disayangkan Beberapa waktu kemudian Tom yang mengurungkan Niatnya Kepangkalan militer Tiba di kantor polisi Tom diserang oleh Seseorang Yang ternyata Adalah Jean Wanita itu Lagi-lagi Telah hilang Kendali Dan sepertinya Telah membunuh Para anak-anak Dengan Menggunakan Baton Segera Tom Menangkap Dan menenangkan Lalu membawa Jean pergi Dari tempat itu Karena tidak ada lagi Kendaraan Maka jalan kaki Adalah satu-satunya Yang bisa mereka Lakukan Demi tiba Di pangkalan Dan tentu saja Itu membuat Mereka dengan mudah Dikepung oleh Anak-anak Dari segala sisi Tom dengan lembut Meminta Jean Berlutut Dan mengingat Kembali Momen-momen Bahagia Dalam hidupnya Saat wanita itu Melakukannya Tom berjalan Mendekati anak-anak Dan mengatakan Bahwa Dirinya Telah siap Beberapa waktu Kemudian Ketika membuka mata Jean merasa Bingung Karena tidak Melihat siapapun Disana Selain dirinya Film pun ditutup Dengan menampilkan Adegan dalam waktu Yang tidak ditentukan Yang mungkin Beberapa hari Atau Beberapa minggu Kemudian Dimana Jean Membaca Halaman jurnal Pendeta Yang sebelumnya Diselipkan Di tangannya Oleh Tom Sembari menikmati Hangatnya Mentari Tiba-tiba saja Wanita itu Melihat para anak-anak Yang mengelilingi Rumahnya Seperti ingin Memulai suatu serangan Namun kali ini Jean sama sekali Tidak merasa takut Bahkan dia Meninggalkan Para anak-anak Dengan masuk ke rumah Dan membiarkan Pintunya Tetap terbuka Ya Apa yang sebenarnya terjadi Selamat datang dan Dan Tamat Saat ini saya sedang sering menonton Kembali film-film lama Untuk mengenang masa muda Atau hanya sekedar Untuk merasakan kembali Masa lalu dunia perfilman Dimana kala itu Teknologi special effects Belum sehebat masa kini Tapi film-filmnya Cukup diminati Salah satu yang menjadi Pilihan saya Ya film The Plague ini Atau di negara Ura Judulnya adalah Koma Ya di dunia ini Kita tak jarang dihadapkan Pada berbagai macam Masalah Atau penyakit Yang tak terduga Dan bisa mengubah Jalan hidup Hal serupa Terjadi dalam film ini Dimana fokus utamanya Adalah suatu penyakit Misterius Yang mematikan Anak-anak Berusia 6 hingga 9 tahun Jatuh dalam keadaan Yang sangat mirip dengan Koma Dimana mereka Tidak mampu bergerak Atau bereaksi Terhadap sekitar Situasi yang membuat Film ini Semakin mencekam Adalah Bahwa setelah 10 tahun Kondisi mereka Sama sekali Tidak membaik Tapi malah Menjadi Lebih buruk Lebih dari 80% Anak-anak Yang kini Berusia 16 Sampai 19 tahun Berada di penampungan Sedangkan sisanya Berada di rumah Dirawat oleh Orang tua Kekhawatiran Akan kematian Yang tidak terhindarkan Menyelimuti Banyak orang Sehingga dengan cemas Mereka hanya bisa Menunggu punahnya Peradaban manusia Puncak dari ketegangan Terjadi setiap Pukul 22 Ketika anak-anak Mulai mengalami Kenjang parah Tapi pada suatu malam Para anak-anak Bangkit Dan bersatu Membentuk Suatu kelompok Jadi pada dasarnya Film ini Menggambarkan Bagaimana Tindakan dan Keputusan dari Generasi saat ini Yang memiliki Dampak signifikan Terhadap Generasi masa depan Istilah Plague Atau wabah Merujuk pada Kondisi sosial Yang semakin Memburuk Yang pada akhirnya Akan berdampak Pada anak-anak Dalam konteks Film ini Anak-anak Mewakili simbol Yang menerima Konsekuensi Dari kesalahan Dan kelemahan Orang-orang dewasa Mereka tampaknya Menyimpulkan Bahwa orang-orang dewasa Telah kehilangan Nilai-nilai moral Dan telah terjerat Dalam pola hidup Yang memisahkan mereka Dari kebebasan Yang seharusnya Mereka miliki Ini bisa diinterpretasikan Sebagai kritik Terhadap masyarakat modern Yang terlalu berfokus Pada keuntungan materi Dan kepentingan pribadi Sehingga mengorbankan Nilai-nilai Dan kesejahteraan Generasi Yang akan datang Metafora wabah Dalam film ini Dapat diartikan Sebagai gambaran Dari keadaan moral Dan sosial Yang mengancam Masa depan Dan mengajak penonton Untuk merenungkan Dampak dari perilaku Dan keputusan Para orang tua Dalam menciptakan Masa depan Yang lebih baik Buku ini Memainkan peranan penting Dengan kemunculannya Yang berulang kali Di sepanjang film Menjelang akhir Jean terlihat Sedang membacanya Di teras rumah Buku ini Menjadi simbol Dari tema Yang lebih besar Dalam film ini Sedikit saya jelaskan Pada tahun 1987 US mengalami peristiwa Yang dikenal Dengan Black Monday Yang merupakan Cerminan Dari depresi besar Buku ini Kemungkinan melambangkan Pola sejarah Yang berulang Dan bagaimana Tindakan masyarakat Saat ini Dapat mempengaruhi Masa depan Film ini secara kuat Terkait dengan Masa-masa tersebut Menggambarkan Dampak akibat Keruntuhan ekonomi Yang terjadi Di masa itu Ini menunjukkan Betapa pentingnya Pemahaman sejarah Demi mencegah Kesalahan yang sama Terulang Di masa depan Serta Pentingnya bersikap bijak Untuk melindungi Masa depan Generasi muda Dari dampak buruk Yang mungkin Akan timbul Dari keputusan Dan tindakan kita Tom mencoba Memahami Makna dari Catatan terakhir Yang ditinggalkan Pendeta Dan pada akhir film Mendapatkan pencerahan Bahwa anak-anak Mencerminkan Emosi Yang ditunjukkan Orang-orang dewasa Kepada mereka Dengan pemahaman ini Tom kemudian Meminta Gene Untuk membayangkan Sesuatu yang indah Sebagai bentuk Penyampaian optimisme Terdalamnya Tentang masa depan Kepada anak-anak Agar mereka Mempercayainya Di akhir film Kita juga ditunjukkan Para anak-anak Yang berkumpul Di sekitar rumah Gene Sebagai respon Gene sendiri Masuk ke dalam rumah Dengan membiarkan Pintunya terbuka Ini bisa diartikan Sebagai tanda Bahwa Anak-anak Dapat mempercayai Wanita itu Kesimpulan ini Mungkin tidak terlihat jelas Tapi apa yang saya pahami Adalah Film ini Ingin memperingatkan Orang dewasa Untuk memperbaiki Perilaku mereka Jika tidak Maka masa depan Akan hancur Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian Terima kasih Buat yang sudah menyaksikan Silahkan memberikan komentar Bertanya Atau merequest Kira-kira film apa Yang menarik Untuk dibahas Bisa lewat kolom komentar Atau buat yang malu-malu Bisa via DM Ke Instagram saya Di Ad Kugusto Insya Allah Pasti Akan saya baca Mari kita jadikan Kolom komentar Sebagai sarana Penambah wawasan Dan menciptakan Jalinan persaudaraan Bukan malah menjadikannya Sebagai tempat pembulian Sehingga Menciptakan permusuhan Jangan lupa Untuk dukung terus channel ini Dengan cara Share, like, dan subscribe Karena dukungan dari kalian Sangat berharga bagi saya Demi Perkembangan channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur Setiap hari Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton